Pemirsa hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu lalu merusak 10 rumah yang ada di desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Saat ini petugas gabungan masih melakukan kerja bakti, guna membersihkan dan memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Petugas gabungan bersama warga Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun pada Kamis pagi 15 Desember melakukan kerja bakti, guna membersihkan dan memperbaiki rumah yang rusak akibat hujan deras disertai angin kencang yang menerjang desa Sidomulyo, Kecamatan Setenoa. Hujan deras yang disertai angin kencang tersebut terjadi pada Rabu 14 Desember dan mengakibatkan 4 rumah rusak parah serta 6 rumah rusak ringan. Selain itu juga ada beberapa warga yang luka-luka karena tertimpa atap rumah yang jatuh saat kejadian. Sangat cepat mas, dari timur angin itu langsung campur air hujan terus putih langsung nyapu ke halaman. Terus gerupak jualan itu ambruk, saya nolong anak saya yang lindungin, terus jatuh asbest, genteng itu kena kepala. Ditemui di lokasi Camat Sawahan, Haryono mengatakan pihaknya sejak semalam sudah menginventarisasi terkait korban dan kerusakan yang terjadi akibat bencana hidrometrologi tersebut. Saat ini pihaknya bersama petugas terkait dibantu TNI Polri serta warga sekitar masih melakukan kerja bakti, terutama memperbaiki genting rumah yang bertebangan saat kejadian. Untuk rusak sedang ini ada 4 rumah, untuk yang rusak ringan ada 6 rumah, sementara tadi malam sudah kita inventarisir seluruh wilayah di desa Hidomulyo, untuk pagi ini masih kita asisir lagi, kalau ada perkembangan nanti segera kita kita lanjuti dengan kerja bakti. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, dari 15 kecamatan yang ada, 6 kecamatan rawan bencana tanah longsor, 9 rawan bencana tanah longsor, dan 11 kecamatan rawan bencana puting beliu. Hal ini mengingat banyaknya wilayah Kabupaten Madiun yang didominasi area pesawahan, sehingga potensi angin kencang sangat mudah terjadi, apalagi saat musim hujan seperti saat ini. Terima kasih telah menonton!